Malam saya baru ingat itu ada kegiatan yang mulia. Apa kegiatannya? Jam 4 sore itu saya diajak Almarhum Yosua untuk ke suatu tempat yang mulia. Tapi Almarhum Yosua tidak menyebutkan kemana. Itu kan saya bilang, kemana sih jauh? Saya bilang gitu kan. Udah sore saya bilang gitu kan. Ada nanti antar aja yuk gitu kan. Oh iya, saya bilang gitu. Terus jam setengah enam, Almarhum mengajak saya kembali. Saya tanya kembali, mau kemana gitu kan. Mau ambil kue, mengambil kue dan nasi tumpang yang mulia. Kemudian saya, yaudah tapi saya sholat maghrib dulu. Gak apa-apa berangkat setelah maghrib. Ya gak apa-apa. Setelah saya sholat maghrib, saya berangkat dengan Almarhum Yosua yang mulia. Oke, kemudian di perjalanan saya tanya kemana kita. Dia ngasih tau nih handphonenya ke saya. Kalau tidak salah seperti itu dia nunjukkan map yang mulia. Kalau gak salah namanya itu Sego Deso tempat nasi tumpang. Kemudian kami ke arah toko sana. Terus setelah itu dia kirimkan lagi. Nanti habis ketumpang kita ke toko kue. Namanya toko Fiori. Kalau tidak salah toko Fiori. Oke, setelah. Sudah di perjalanan kita ada sempat ngobrol gitu ya mulia. Berbincang-bincang. Seperti itu ya mulia. Kemudian? Kemudian kita kembali. Ulangi ya mulia. Kita tidak langsung kembali. Saat itu untuk kuenya itu belum siap diambil. Jadi kita mampir ke tempat makan. Ke mie gacoan ya mulia. Saya ingat betul. Kemudian setelah makan. Ngambil kue. Habis itu kita baru pulang. Sekitar jam 10 atau jam 11 malam itu baru pulang ya mulia. Kemudian kita bawa kue sama tumpang tersebut. Kedalam mobil. Kita kembali ke rumah cempaka. Tapi tidak langsung turun. Jadi saya dengan Almarhum Yosua itu stand by di mobil ya mulia. Atas petunjuk Almarhum. Nanti sudah mendekati waktu. 0-0 dini hari baru dikeluarkan gitu. Untuk surprise hari anniversary pernikahan bapak dan ibu. Seperti itu ya mulia. Jadi dari jam 6 sore sampai pukul kosong-kosong saudara berputar sama korban ya. Siap ya mulia jam sekitar seperti itu ya. Kemudian? Kemudian jam 00. Saya itu menurunkan kue. Itu bersama, kalau tidak salah bersama Bang Riki. Saya bawa kue, kemudian saya simpan di meja makan. Kemudian untuk nasi tumpang itu dibawa oleh Almarhum Yosua sama Ricat yang mulia. Oh saudara Ricat sudah nunggu di bawah? Siap ya mulia, saudara Ricat sudah menunggu. Kan saudara mengambil kue sama tumpang itu kan cuma berdua? Betul ya mulia. Nah berarti saudara Ricat sudah nunggu di pinggir? Siap. Saudara Ricat, kemudian ada saudara kuat. Terus ada... Sudah menunggu? Sudah menunggu yang mulia di sekitar teras. Kemudian pas pukul 00.00 lebih satu menit itu baru kita keluarkan kue dan tumpangnya tersebut. Terima kasih telah menonton!